Ada ini seperti persipuran, inilah The Champion, yaitu Dewi Jaya FC Palembang, yang tersebutnya Okto Maniani. Kita saksikan, Kuparni, juga beberapa pemain cadangan di sana. Ada Android One, yang dapatkan penghargaan 60 juta rupiah, dan juga medali. Bukan hanya masalah besar kecilnya uang, tapi sebuah gengsi tentunya. Bahwa juara piala Indonesia, kalau ini lebih indah dibandingkan juara Liga Indonesia. Kalau kita bicara turnamen-turnamen seperti ini, dimanapun memang sering sekali. Kasa kedua turnamen biasanya lebih memenangkan pertandingan dibandingkan kasa pernawan. Kalau kita lihat bagaimana beberapa bulan yang lalu, bagaimana Android Di Komandari mengalahkan Inter Milan di Piala Tuker Eropa. Itu terjadi di Indonesia, dalam situasi yang sedikit berbeda menurutnya. Jadi, kalau kita lihat Birga Laschet, permajaan pemain-pemain muda pun dilakukan tim-tim besar cukup berbeda dibandingkan dengan saluran awal. Cuman saat ini, kita mengambil pulsa muda, dan mempunyaikan sepatu sedikit berbeda. Cuman saat ini adalah Sri Jaya, Bagaimana Sri Jaya juga memberikan kesempatan bagi pemain-pemain daerah Palembang sendiri untuk bisa masuk ke dalam kelas ini. Bagaimana suara? Oh, kemanyi-manyi. Koman muda yang baru berkesi 21 sempat di mendapatkan sebuah hadiah yang luar biasa, Bu. Ini adalah gelar keduanya, adalah gelar kopi yang sangat pintar. Iya. Ini adalah Konario Astaman. Dan terakhir adalah kateris kelasan Ketai Maga. Terima kasih telah menonton.